hai hai oke Hai guys selamat datang kembali di channel ini ya dan ya kita melanjutkan lagi dinasi warrior setujuhnya di kajaran full oke sebelumnya di episode ini tuh sebelum di episode ini kita melawan si ini ya traitor itu si dongzuo nah setelah kita kalahkan si dongzuo enggak beberapa lama tuh si dongzuo dibunuh oleh anak angkatnya sendiri ya yaitu si lubu nih di mana tuh di Chang'an kalau nggak salah deh Nah kita habis ke Chang'an tuh kita kembali ke mana nih dan dan sekarang kita berada di Beijing provinsi kalau nggak salah sih di sini ada Sun Quan Sun Sang Siang ya masih ada Oh iya apakah ini udah terbentuk tiga kerajaan apa belum aku nggak tahu juga sih oke nih dia mempunyai Imperial Seal nih Imperial Seal ini apa juga juga belum terlalu ngerti sih ini padahal kita juga punya padahal kita juga punya padahal kita juga punya Imperial Seal nih guys oke mungkin abis battle ini kita menemukan jawabannya kali ya Liu Biao Liu Biao masih tanda tanya dia Liu Biao Force Liu Biao Force Yuan Shu oke pada Yuan Shu disini nggak ada use catafult oke di bawah catafultnya senjatanya tumpul lagi, senjata pemadam kebakaran guys, senjata yang buat madamin api tuh apa namanya tuh, lupakan gue oke use catapultnya, kita curi gunain catapultnya nih, tapi buat apa ya, oh destroy, jump, oh buat nyancur ini nih ya biasa, jadi ulau get kemaren kena oke, tuh kan kalo ini cuma berapa kali serangan ya, tiga, tiga serangan nih, ulau get sampai lima serangan, gila, kan hancur, oke hancur, oh yeh, belum keluar disini kesalahan, has been destroyed, oke, sekarang kita bisa masuk ke dalam kita liat yang punya, lupa ya, wih tangis tuh, hehehe, keblek kan ya oke, eh, kebawah dulu apa gimana ya, nah langsung masuk aja lah ke kastil yang tadi kita hancurin oke, ini serupa hijau-hijau, siapa hijau-hijau tuh, si Wei Yan, oh Wei Yan berarti ini, sebelum bentuknya 3 perajan kali ya apakah ini nanti dibantu sama si Liu Bei kombo keduanya gitu doang cuy hmm, kita pake kombo keempatnya aja lah mana, di atas di atas, di atas dia katain oh, you just reached another level of brilliance eh, tuh ada yang ketinggalan tuh, Raja, eh, General si Lu Gong dah biarin lah dia lancar apa tuh lancar si Wu Jing, oke, gue gak tau lu Wu Jing, tapi ya, bisa lah kalahin aja, hehehe wang Zhu dia mau ini, lancarkan serangan panah dia nih honest' yang kuafin iya Raka lah walau ok. Agas tourists 게임 kata anak-anaknya begitu ya kata anak-anaknya si song Ian Sun J nya itu kuat emang dimana ya dia ngomong-ngomong berbuat gitu padahal langsung nya kuat katanya kalau si Sun J nya ini percaya diri ya percaya diri banget nih beda sama si Sun Quan ya dia bilang apakah gue berguna di keluarga ini cuma melihat semangat ayahnya dan juga abangnya apakah biasa langsung attack aduh gak pernah apakah udah muncul si Liu oh udah muncul ya si Wei Yang udah ke kalain tadi apa belum ya gue lupa begini kita langsung ke situ dari mana ya masuknya oh ya dari sini oh ya dari sini kayaknya bukan deh bukan guys kan dari sini masuknya masuknya oh dari sini mungkin ini kan tempat gue keluar tadi ya apa yang gue keluar lewat sih ini tanggung nih ada jendral sini ya ini langwai oke oke yem itu doang hehehe masih ada satu jendral ini si Wugong tapi masih belum di kalahin sama si Wujang Wujing ini kita langsung aja nih ke Liu ya oke bisa lewat kesini ya kesini oke di situ keliatan ada pintu masuknya tempatnya di map oke belok kiri ada tangga berarti di atas nih ya pasti lep kita menemukannya tutup wah gua berdua doang disini cu wah ada wang zong wang zong siang lang wah wang zong doang yang ternama kayaknya hehehe ini terlalu mudah buat lawan gue wih di arah gue gitu aja gila apa udah 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 langsung ada aja deh nih si sunjian dateng mau si sunjian dateng ngelamatin si sunjian tapi tuh gimana lagi nih hehehe lu ngomong-ngomong apa-apa sama ayah kita lu ngomong-ngomong apa-apa sama ayah kita dia sangat sangat khawatir sama lu oke kita kesini ya gila ini pindah-pindah mau udah nih secara gila bentong bisa kah masuk oh gak bisa ribet aja deh hmm oh ini si wujing ya oke lu bisa ngalahin dia kan hehehe si dio naik lagi gila nek turun nek turun nih oke masuk lagi ke dalam kan oh ini baru sih lio biao nih hmm jadi bisa ditahan tuh skin 4 nya ya 1 2 3 4 tuh hmm 1 2 3 4 coba kalo kita gak nangan ya kemudian gimana aku harus mikirin jalanan hehehe lu udah minta maaf belum? hehehe hehehe oh kalo jadi lu pasti gua minta maaf hehehe kok kalo jadi lu pasti gua minta maaf Liu Biao berada di atas keberuntungan. Yuan Shu akan mencapai janji dia sekarang. Tidak! Mereka tidak akan mengejar. Ayah? Maaf. Tidak. Saya hanya akan menyukai kamu lagi. Kamu tidak bisa mati. Aku masih belum mengatakan... Tolong... Tidak. 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 Ketika kamu harus mengatakan orang-orang. Tidak. 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 Terima kasih. Sun Jian had given his life to protect his family and his friends. Determined to carry on the will of his father, Sun Tzu made a decision. He knew that Yuan Shu was determined to keep him close, but only to stifle his true potential. For he feared that Sun Tzu's ambition and military skill would grow to match those of his father. While he had no troops or land to call his own, Sun Tzu did have the support of his family and friends. And so, Sun Tzu decided to trade the imperial seal to Yuan Shu. In return, he would receive his freedom and a small regiment of troops. Sun Tzu joined up with his friend, the brilliant Zhou Yu. And together, they set out for Jiang Dong. It was a place that still contained the memories of his late father. And in this way, the fires of Sun Family Ambition were passed down to a new generation. Okay, Let's bring a righteous Zoyu in battle of Ujun. We're back. You got to the back, father. kerajaan itu tidak bermaksudnya kerajaan itu tidak bermaksudnya simbolnya tidak berasal di simbol ia berada dengan kuasa jadi kita ingin membangun kerajaan kita untuk menghormati landa kita ya, ayo kita lakukan, Joyu saya akan mengikuti Anda di mana-mana Anda pergi oke, ini alih strategi dari ibu oke, kita langsung main oke, mungkin cukup segini dulu untuk video kita kali ini dan mungkin kita akan lanjutkan di next content di battle of wujud di mana kita pakai si Zoyu ini si Sun gua ngapain lu itu ngikutin kakak lu tuh kok ngikutin gua ya oke, jadi terima kasih yang udah nonton video dari awal sampai habis dan terima kasih juga yang udah like, comment, share, and subscribe channel ini ya kita akan lanjutkan di content selanjutnya ya oke, see you in the next video gua kamit terima kasih, bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax